DPRD Bangli akan menggodok belasan rancangan peraturan daerah atau ranperda sepanjang tahun 2023. Dari belasan ranperda, dua diantaranya merupakan ranperda inisiatif usulan dewan. Berdasarkan data sekretariat DPRD Bangli, terdapat 16 ranperda yang telah ditetapkan masuk dalam program pembentukan daerah 2023. Dari 16 ranperda tersebut, dua ranperda inisiatif dewan yakni ranperda tentang hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD Bangli, serta ranperda tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. Sedangkan 14 ranperda lainnya diusulkan eksekutif, antara lain ranperda tentang perubahan atas perda nomor 3 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, ranperda tentang maskot Bangli, ranperda tentang RTRW Kebupatan Bangli tahun 2022 sampai 2042. Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah, ranperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, ranperda tentang rencana pembangunan industri di Kabupatan Bangli tahun 2022 sampai 2042, ranperda tentang pengembangan, penetapan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan tukus walayan, ranperda tentang perubahan status desa persiapan pulasari jadi desa pulasari. Selain itu, ada juga ranperda tentang penyertaan modal, ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusda BMB jadi perseroda, ranperda tentang perubahan atas perda nomor 4 tentang RPJMD, ranperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 1991 tentang himna dan mars Kebupatan Bangli, ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan ranperda tentang inovasi daerah. Dari 16 ranperda tersebut, satu sudah dibahas dan disahkan Januari lalu yakni ranperda tentang RTRW. Ketua DPRD Bangli, Ketut Swastika mengatakan, dari belasan ranperda yang akan digodok tersebut, satu diantaranya sudah sempat dibahas tahun lalu, yakni ranperda perubahan bentuk badan hukum perusda BMB jadi perseroda. Namun pembahasannya macet, lantaran ada beberapa hal atau persoalan di perusda BMB yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Swastika mengatakan dalam rapat sebelumnya, pihaknya sudah meminta OPD pengusul ranperda untuk segera menyelesaikan semua persoalan yang ada di perusda BMB. Selanjutnya menyampaikan hasilnya ke Dewan. Dayu Swasrina Balipos melaporkan.